Kita lihat kondisi ekonomi real, beberapa segmen dari masyarakat yang mungkin belum kembali mendapatkan pendapatan seperti sebelum COVID-19 itu masih belum terlalu eager untuk invest. Tetapi kalau kita lihat dari kondisi pasar sahamnya kelihatan bahwa terjadi rebound dan rebound ini sebagian besar ditopang oleh investor retail di Indonesia. Sementara aliran dana asing belum sepenuhnya kembali. Baru balik itu net inflownya akhir Oktober sampai kemudian berlanjut di November ini dan awal Desember. Kalau dibilang ngegas juga, nggak terlalu ngegas seperti misalnya tahun lalu tetapi sudah mulai ada perbalikan arah dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat aliran dana investor asing itu sebelumnya berbulan-bulan negatif terus, mereka keluar terus. Nah kemudian dengan berakhirnya ketidakpastian besar, misalnya ITO dari N Financials yang tadinya diperkirakan sebesar 37 miliar US dollars di Hong Kong dan China itu sekarang ditunda atau bahkan mungkin dibatalkan sehingga alokasi investor asing untuk subscribe ke IPO itu tidak jadi dan bisa dialokasikan ke emerging market termasuk di Indonesia. Jadi tekanan terhadap pasar Indonesia sudah tidak terlalu besar lagi. Kemudian ketidakpastian terkait dengan pemilu di Amerika Serikat juga sudah mengerucut ya hasilnya. Dan juga keberadaan vaksin itu realisasinya sudah lebih dekat dibandingkan dengan pada kuartal-kuartal yang lalu. Faktor motor tersebut ditambah perbaikan ekonomi, data-data ekonomi, aktivitas ekonomi, keyakinan konsumen itu membuat pasar saham rebound dan untuk sebulan kebelakang ini sudah naik di atas 10 persen sehingga memang terjadi perbalikan arah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Begitu Daniel. Baik, karena ini sepertinya tercermin juga begitu Bu Katarina di data yang kami himpun terkait dengan kinerja reksadana di 20 November hingga 27 November ternyata yang kenaikannya paling tinggi adalah reksadana saham di angka 4,3 persen. Yang paling bawah di sini adalah reksadana pasar uang justru 0,08 persen. Nah ini tren ke depannya Anda memproyeksikannya ini seperti apa? Adakah hubungannya juga dengan suku bunga rendah terhadap appetite investor reksadana? Suku bunga rendah sangat mendukung reksadana di berbagai kelas aset termasuk reksadana saham dan obligasi. Nah kemudian kita melihat bahwa pertumbuhan laba korporasi yang sangat membaik tahun 2021 itu akan meningkatkan minat investor terhadap reksadana saham yang sebelumnya banyak ditinggalkan di tahun 2020. Jadi konsensus memperkirakan laba korporasi secara agregat itu akan tumbuh 38 persen tahun 2021. Seiring dengan itu tentu kelas aset saham menjadi sangat menarik. Nah tapi ini tidak akan serta-merta langsung terjadi tapi secara bertahap. Perbaikan ekonomi juga akan secara bertahap terjadi di 2021. Kalau kita lihat 2021 itu akan menjadi a story of two house. Jadi paruh pertama dan paruh kedua itu akan sangat berbeda fokusnya. Paruh pertama fokus masih tetap ke arah mitigasi pandemi. Ada anggaran untuk kesehatan, untuk kesejahteraan sosial itu masih meningkat. Distribusinya masih sebagian besar di paruh pertama. Setelah mitigasi pandemi itu bisa dilakukan dengan baik maka paruh kedua fokusnya lebih ke arah reformasi, pembangunan infrastruktur. Kita melihat bahwa budget 2021 pembangunan infrastruktur itu meningkat 47 persen. Sangat besar. Jadi semester kedua tahun 2021 kita akan mulai membangun lagi. Nah seiring dengan perbaikan ekonomi setelah mitigasi pandeminya lebih baik, maka biasanya saham itu akan kinerjanya mengungguli obligasi. Nah tetapi jangan ditinggalkan dulu obligasi. Kita melihat bahwa mungkin tahun depan sepanjang tahun obligasi itu akan naik sekitar 8-9 persen. Saham mungkin bisa 12-30 persen kinerjanya. Tetapi kita harus menyesuaikan apakah kita akan berinvestasi di saham atau obligasi dengan tujuan dan profil resiko kita masing-masing. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.